Menang 1-0 atas Surya U20, begini hitung-hitungan Timnas U20 Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U20 2023. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kemenangan penting berhasil diraih Timnas U20 Indonesia atas Surya U20 dengan skor tipis 1-0. Dimits di kedua grup A Piala Asia U20 2023 pada Sabtu 4 Maret 2023 malam WIB. Berkat kemenangan tersebut, peluang Timnas U20 Indonesia lolos ke fase grup Piala Asia U20 2023 masih terbuka lebar. Lantas, bagaimana hitung-hitungannya agar Timnas U20 Indonesia bisa lolos ke babak perempat final tersebut? Perlu diketahui, hanya dua tim teratas dari masing-masing grup yang berhak lolos ke babak perempat final. Bila melihat kelasemen sementara grup A tersebut, maka Timnas U20 Indonesia masih memiliki dua cara. Cara pertama adalah, Timnas U20 Indonesia harus menang saat melawan Uzbekistan U20 di laga pemungkas nanti. Andai menang, maka total poin Timnas U20 Indonesia akan menjadi enam. Masalahnya, Uzbekistan dan Irak juga bisa meraih poin yang sama di akar fase grup. Kondisi itu tercipta, andai Uzbekistan menang atas Irak dan Irak U20 mampu menumbangkan surya di laga pemungkas nanti. Jika itu terjadi, maka akan dibuat turnamen mini yang diikuti oleh tiga negara yang sama memiliki poin enam tersebut. Head to head akan menjadi penentuan siapa yang akan bertengger di peringkat dua teratas. Kamar buruknya, head to head Timnas U20 Indonesia dengan Irak jelas sudah kalah. Karena itulah, andai Timnas U20 Indonesia menang melawan Uzbekistan, skuad Garuda Nusantara juga perlu berharap Irak U20 kalah dari surya U20 atau seri saat melawan surya. Lalu, cara kedua adalah, Timnas U20 Indonesia juga masih bisa lolos andai ditahan Uzbekistan di laga pemungkas. Yang berarti, Garuda Nusantara cuma meraih empat poin. Saratnya tersebut baru bisa berjalan asalkan Irak U20 tumbang di dua laga terakhir. Mereka saat melawan surya dan juga Uzbekistan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.